Hai kawan-kawan, pada soal ini kita diminta untuk mencari panjang gelombang, amplitude gelombang, dan frekuensi gelombang. Oke, pertama kita bakalan cari panjang gelombang atau lambda. Lambda ini adalah panjang untuk satu gelombang. Oke, sekarang kita bakalan lihat dulu ya di gambar. Di sini gambarnya mulai dari setengah puncak. Nah, di sini ya, di titik 0-nya. Berarti untuk satu gelombang kita perlu ke puncak lain ya, atau jarak antara puncak berurutan itu kan satu gelombang ya. Tapi kita lihat dulu di sini ada ketika dia itu setengah puncak atau seperempatnya gelombang, nilainya itu 1,5. Nah, kayak sebelumnya kita tulis dulu rumus lambda sama dengan jarak dibagi jumlah gelombang. Tadi itu kita dapat di gambar jaraknya 1,5 cm. Untuk n-nya seperempat gelombang. Jadi 1,5 bagi 0,25 sama dengan 6 cm. Oke, selanjutnya kita bakalan cari amplitude gelombang. Amplitude gelombang ini adalah simpangan positif dari gelombang ya, simpangan terjauhnya. Tapi yang bernilai positif. Nah, ini kan 4 ya, dari paling atas ke dari puncak ke lembah itu 4. Jadi ini 4 dibagi 2, jadi 2 cm gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan cari frekuensi yang punya rumus n per t atau jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Dari soal diketahui jaraknya itu 45 untuk 5 second, sorry. Nah, kita cari dulu n-nya itu berapa, jumlah gelombangnya berapa ketika 45 cm. N itu punya rumus jarak dibagi dengan lambda. Ini kita balikin dari rumus lambda tadi ya. Nah, jaraknya itu 45 cm. Dan lambdanya tadi kita dapat 6. Jadi 45 bagi 6 sama dengan 7,5. Jadi akan ada 7,5 gelombang. Nah, n-nya udah dapet, n-nya ada, kita langsung masukin ke rumus. Jadi 7,5 dibagi 5 sama dengan 1,5. Jangan lupa satuannya adalah hertz. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.